Ratusan orang telah melakukan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS Pemerintah Kota Madiun. Dari 52 formasi, terdapat 11 formasi yang belum ada peminatnya. Pendaftaran akan ditutup pada 6 September besok. Pemerintah Kota Madiun membuka 52 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2024 ini. Sejak pendaftaran dibuka pada 20 Agustus 2024 lalu, baru 41 formasi terisi dan terdapat 11 formasi yang belum ada peminatnya. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun mencatat, jumlah pendaftar hingga kini mencapai 600 orang. 11 formasi nihil peminat diantaranya dokter ahli pertama, dokter spesialis bedah saraf, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis urologi, dokter gigi spesialis konservasi gigi, penata kelola pemerintahan di Kecamatan Kartoharjo. Selain itu juga formasi penyusun materi hukum dan perundang-undangan di SEDDA untuk disabilitas, dokter ahli pertama spesialis anestesi dan terapi intensif, fisikawan ahli pertama untuk rumah sakit, penata kelola di bagian perekonomian dan keseradan disebut parpora. Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan, jumlah pendaftar diperkirakan akan bertambah, mengingat pendaftaran ditutup pada 6 September 2024. Terdaftar untuk formasi di pemerintah kota itu lebih kurang 600 lebih, cuma yang submit masih kisaran 250-an. Harapan kami nanti sampai dengan akhir semua formasi sudah ada yang pendaftarnya, agar kita bisa memenuhi formasi yang sudah kita ajukan dan kita akan dimainkan sejumlah 52 formasi itu. Sampai dengan kemarin sore, untuk beberapa formasi dokter spesialis itu belum ada yang pendaftar. Ini masih tapan pendaftaran, nanti setelah tanggal 6 terakhir, kemudian ada verifikasi di seleksi administrasi. Sesuai dengan ketentuan dan persyarat ini sudah disampaikan, nanti kita seleksi. Saya harapannya yang berpikinan untuk mendaftar di kota Madiun bisa lolos dan kita bisa memperoleh calon-calon CPNS untuk pemerintah kota Madiun yang terbaik. Segedar informasi terkait permasalahan EMATRAI, pendaftaran CPNS tahun 2024 diperpanjang hingga 10 September 2024. Sementara itu, pemerintah kota Madiun terus berkoordinasi dengan Badan Kemegawaian Nasional BKN terkait lokasi ujian untuk CPNS nantinya. Seperti tahun sebelumnya, seleksi kompetensi dasar SKD akan dilaksanakan di Wisma Haji Kota Madiun untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.